Oke, Sobat Jalan SN dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, dijauhi dari segala mara bahaya dan penyakit. Oke, langsung saja di video kali ini, Jalan SN akan bagikan ke teman-teman, terkhusus untuk teman-teman yang kehapus nomor kartu ATM-nya, kemudian akun berimu-nya terblokir ya, seperti ini. Kita lihat terlebih dahulu ya, di bagian sini saya masukkan username dan juga password-nya. Ya, di bagian sini teman-teman, saya sudah masukkan username atau user ID ya, sama. Oke, langsung saja saya tekan login, supaya teman-teman bisa lihat akun berimu saya seperti apa. Di sini sudah ada keterangannya ya, user ID Anda dalam keadaan terblokir ya, teman-teman bisa lihat. Nah, ini user ID Anda dalam keadaan terblokir, untuk melakukan reset password silahkan menekan lupa password ya. Oke, di sini teman-teman bisa langsung menekan lupa password di bagian berimu-nya, atau menggunakan browser Chrome ya, ke IPBRI. Tetapi, teman-teman lihat dulu untuk nomor kartunya ya, di bagian sini untuk nomor kartu ATM teman-teman, atau nomor kartu ATM saya di sini sudah kehapus, jadi saya harus melihat nomor kartunya terlebih dahulu. Untuk cara melihat nomor kartu, teman-teman bisa menekan link yang di pojok kanan atas ini, atau teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, langsung saja di sini kita akan lihat nomor kartunya ya, teman-teman, terlebih dahulu dengan menggunakan mesin edisi. Mesin edisi ini teman-teman bisa dapatkan di agen BRI link, atau datang langsung ke BRI terdekat. Walaupun di hari libur bisa ya, hanya sekedar cek saldo. Kasih tahu saja satpamnya, nanti teman-teman akan dibantu. Oke, untuk caranya langsung saja teman-teman geser yang warna hitam ini. Oke, seperti ini nanti di bagian sini ya. Oke, teman-teman masukkan di sini, kemudian tarik ke bawah ya teman-teman. Oke, langsung saja saya contohkan atau perlihatkan ke teman-teman ya. Di sini langsung saja teman-teman tekan tombol bawah di bagian mesin edisinya ya. Seperti ini. Oke, langsung saja tekan tombol bawah. Kemudian teman-teman cari yang mini ATM ya. Oke, yang ini. Setelah itu teman-teman tekan yang hijau atau tekan OK. Kemudian pilih informasi ya. Di bagian sini ada keterangan informasi. Oke, yang ini. Kemudian teman-teman OK lagi. Kemudian di sini ada informasi saldo. Langsung saja teman-teman tekan informasi saldo. Oke, tinggal teman-teman geser. Seperti yang saya bilang tadi ya untuk kartu ATM-nya. Kita diminta untuk menggeser kartu ATM-nya ya. Di mesin edisinya. Oke, langsung saja kita geser ya teman-teman. Yang warna hitam ini hadap dalam ya. Seperti ini. Oke. Langsung saja geser. Nah, otomatis akan terbaca seperti ini ya. Info saldo. Kemudian tertulis nomor kartu ATM kita ya. 16 digit. Oke, di sini teman-teman. Teman-teman tanpa menekan pin ATM-nya ya. Sesuai perintah di mesin edisinya. Di mesin edisinya. Enter pin. Teman-teman tinggal foto saja. Di mesin edisi ini. Untuk nomor kartunya. Supaya teman-teman bisa untuk melakukan reset password. Oke. Jadi, selama kartu ATM teman-teman bisa digunakan untuk bertransaksi di mesin ATM. Masa aktifnya juga masih. Teman-teman masih bisa untuk melihat nomor kartu ATM-nya dengan cara seperti ini ya. Ini satu-satunya cara untuk melihat nomor kartu ATM. Selain ke kantor BRI. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah mendapatkan nomor kartu ATM-nya. Nah, kita lanjut untuk melakukan reset password-nya. Nah, oke. Di sini teman-teman bisa melakukan reset password. Akun BRI. Langsung di bagian BRI. Di sini sudah ada tertulis lupa password. Teman-teman bisa tekan yang di bagian sini. Tapi jika proses di BRI. Ini lama. Teman-teman silakan menggunakan browser Chrome ya. Yang di sini. Browser Chrome. Kemudian teman-teman tulis IBB. Di bagian penelusuran Google-nya. Seperti ini. Oke. IBBRI. Lalu teman-teman pilih IBBRI yang paling atas ini. Untuk teman-teman yang sudah sering menonton video Jalan SN. Pasti tahu. Oke. Kita tunggu prosesnya terlebih dahulu ya teman-teman. Seperti ini. Kita langsung diarahkan ke Internet Banking BRI ya. Di bagian halaman user ID, password, dan kode validasernya. Di sini sudah tertulis teman-teman. Lupa password ya. Di bagian bawah ini. Teman-teman langsung saja tekan. Yang ini. Oke. Kita tekan. Tanpa teman-teman masukkan di awal tadi. Teman-teman langsung saja tekan. Otomatis akan diarahkan ke bagian sini ya. Reset password. Oke. Teman-teman bisa baca di sini. Kemudian keterangannya juga di bagian bawah ini. Ada dua bagian. Kemudian teman-teman pilih kirim. Nah, setelah itu di sini teman-teman bisa lihat reset password. Kemudian kita diminta untuk memasukkan nomor kartu ATM-nya ya. Kemudian user ID dan alamat email yang terdaftar di BRIMO-nya pastinya. Kemudian kode validasernya. Seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Untuk teman-teman yang masih bisa digunakan kartu ATM-nya. Kemudian nomor kartunya ini kehapus. Silahkan teman-teman lakukan pengecekan nomor kartu ATM. Menggunakan mesin edisi. Seperti yang Jalan SN jelaskan di awal video tadi. Cara melihat nomor kartu ATM-nya. Oke. Langsung saja saya masukkan untuk nomor kartu ATM-nya. Yang sudah saya dapatkan di mesin edisi tadi. Oke. Saya masukkan terlebih dahulu. Oke. Di sini saya sudah masukkan nomor kartu ATM-nya ya teman-teman. Yang kita dapatkan tadi di mesin edisi. Kemudian untuk user ID-nya ya di bagian sini teman-teman. Jika teman-teman lupa user ID-nya. Caranya sudah saya buat juga. Silahkan teman-teman cek aja videonya Jalan SN. Lengkap sekali untuk cara melihat dan mendapatkan user ID terkhusus untuk teman-teman yang lupa user ID-nya ya. Oke. Langsung saja di sini untuk email-nya juga saya sudah masukkan ya teman-teman. Kemudian kode validasi-nya ya teman-teman di bagian bawah ini. Teman-teman tinggal copy paste aja di bagian sini. Oke. Setelah itu teman-teman pilih kirim yang di bagian pojok kanan bawah ya. Yang ini. Oke. Kemudian kita tunggu proses seperti ini. Reset password. Oke. Kemudian di bagian bawah ini. Link untuk reset password sudah kami kirim ke alamat email Anda. Oke. Kemudian di bagian sini kita tutup saja. Kemudian kita cek email-nya ya teman-teman. Email yang terdaftar pastinya di internet banking-nya. Oke. Kita lihat email. Oke. Di sini di email-nya sudah masuk ya teman-teman. Bank BRI kemudian informasi reset password-nya. Oke. Seperti ini. Langsung saja kita tekan. Kemudian di bagian sini teman-teman bisa lihat. Oke. User ID dan juga nama kita ya. Teman-teman tinggal tekan saja yang warna biru ini. Oke. Setelah itu kita akan diarahkan untuk memasukkan password baru ya teman-teman di bagian sini. Oke. Reset password. Kemudian di sini user ID dan email kita. Oke. Kemudian di bagian bawah password baru dan kompirmasi password baru. Oke. Saya masukkan terlebih dahulu untuk password barunya. Untuk password baru seperti biasa ya teman-teman. Minimal 8 digit ya. Huruf dan angka. Oke. Kemudian kita masukkan untuk M token-nya ya teman-teman. Di bagian sini SMS M token sudah masuk. Teman-teman masukkan yang setelah adalah seperti ini ya teman-teman. 6 digit nomor. Oke. Kalau yang di bawah ini adalah nomor call center ya. 14 017. Kemudian di bagian atas ini adalah BRI ID. Oke. Teman-teman masukkan saja yang 6 digit nomor ya teman-teman. Oke. Setelah itu di sini saya sudah masukkan M token-nya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian kita pilih kirim. Setelah itu di sini sudah muncul keterangan reset password. Dan keterangannya berhasil ya teman-teman. Di sini perubahan password internet banking telah berhasil ya. Harap catat nomor referensi Anda. Oke. Kita disuruh mencatat nomor referensi yang ini. Oke. Teman-teman bisa screenshot. Atau teman-teman langsung saja tutup yang di bagian sini ya teman-teman. Oke. Langsung saja saya tutup. Seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan langsung ke bagian internet banking-nya seperti ini ya. Untuk masukkan user ID dan password-nya. Teman-teman bisa login di bagian sini. Atau teman-teman login langsung menggunakan aplikasi BRIMO-nya ya. Di bagian sini. Oke. Karena tadi saya sudah masukkan password-nya. Kita hapus terlebih dahulu untuk password yang ini. Kemudian kita masukkan password yang sudah kita buat tadi ya. Yang baru. Setelah itu teman-teman pastikan untuk password-nya ini sudah benar kita masukkan. Dengan cara menekan gambar mata yang di sebelah kanan ya teman-teman. Kemudian teman-teman pilih login dan akan diarahkan langsung ke bagian halaman awal BRIMO-nya seperti ini. Tanpa diminta untuk memasukkan pin transaksi BRIMO-nya ya teman-teman. Oke. Di sini teman-teman sudah bisa untuk menikmati lagi transaksi-transaksi yang bisa kita lakukan di aplikasi BRIMO ini. Oke teman-teman. Sampai di sini saja untuk tutorial cara melakukan reset password akun BRIMO yang terblokir. Terkhusus untuk teman-teman yang kehapus nomor kartu ATM-nya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman. Bila perlu di-share ke teman-teman yang lain. Supaya teman-teman yang lain juga tahu apa yang kita tahu. Terima kasih.